Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam seroja meminjam istilahnya Pak Budi Iskandar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ada Pak Vendiawan, terutama dari government ya Pak, kemudian juga wabil khusus Pak Ono ini dukungannya selalu buat KKP. Terima kasih Pak. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi ada beberapa hal yang memang benar adanya dan nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kami ingin ucapkan terima kasih. Forum webinar kali ini merupakan salah satu upaya diskusi kita untuk memberikan masukan kepada kami di DJPT khususnya Direkturat Perizinan dan Kenalayanan. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati di lingkup Direkturat Perizinan dan Kenalayanan ini memang ada beberapa program yang langsung bersentuhan, utamanya kepada nelayan tentunya, sebagai pelaku utama di perkelatan dan perikanan. Ada program-program yang sifatnya reguler, tadi disampaikan Pak Ono beberapa hal terdampak oleh COVID sehingga ada refocusing anggaran dan lain-lain. Ini juga kita ada lanjutkan, kemudian juga ada program-program yang sifatnya relaksasi. Jadi berupa inovasi-inovasi, turunan dari program reguler yang kita adakan. Dan yang ketiga ada tentunya program-program stimulus, tadi yang Pak Ono sudah singgung bagaimana perkembangannya. Mungkin lebih detailnya saya mohon izin akan men-share apa namanya paparan. Baik Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, waktu mungkin 20 menit ya Pak Moderator, jadi mungkin saya coba optimalkan. Sesuai dengan judulnya kebijakan perizinan dan kenalianan masa dan pasca pandemi COVID-19. Jadi kami mencoba, tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Budi Hastario Iskandar tentang profil perizinan usaha perikanan tangkap di WPP 712. Kemudian kita mereview kembali dampak pandemi COVID-19 terhadap subsektor perikanan. Dan yang ketiga ini tentunya topik utama pada diskusi ini adalah kebijakan dan strategi penanggulangan dampak pandemi COVID-19 pada subsektor perikanan tangkap. Ini kami izin mereview kembali memang berbicara tentang perikanan tangkap WPP 712 dan Pantura tentunya sangatlah dominan sebagai barometer kondisi usaha perikanan tangkap di Indonesia. Jadi betul tadi disampaikan memang di WPP 712 ini yang merupakan bersinggronnya kawan-kawan nelayan di Pantura, di WPP 712 ini kita sudah mengaluskasikan sekitar 1052 izin kapal perikanan. Nah, dengan komposisi pemiliknya adalah 636 orang merupakan perorangan. Hanya 30 saja yang berupa swasta nasional atau perusahaan. Jadi lebih banyak sifatnya perorangan. Dari sisi alokasi juga yang perorangan ini mendapatkan alokasi 950 kapal. Jadi luar biasa kawan-kawan di nelayan Pantura ini. Sedangkan untuk swasta nasional perusahaan ada 92 saja. Apabila kita lihat dari domisili yang dominan sebagai lokus pelaku usaha, kita bersyukur bahwa memang WPP 712 ini lebih banyak dimanfaatkan oleh kawan-kawan di Jawa Tengah, Pantura dan sekitarnya, terutama Jawa Tengah. Kemudian juga beberapa pelaku usaha dari Jakarta. Ada 264, kemudian juga Jawa Barat dan sisanya ada beberapa sedikit saja dari Banten maupun Sumatera Utara. Jadi kita lihat memang pemanfaatannya didominasi oleh kawan-kawan dari Jawa Tengah. Saya ingin lanjut dari sisi realisasi izin yang telah dikeluarkan yang di atas 30 gros ton. Ini untuk pusat ada 561 CP. Dengan dominasi adalah kapal, maaf dengan alat tangkap, jatuh berkapal atau kasnet. Kemudian di susul bukoami untuk menangkap ikan-ikan cumi dan sebagainya. Juga ada jaring insang-insang oseani. Jadi ini enam alat dominan. Selanjutnya ada persen plagis kecil dan juga pancing cumi. Kemudian domisi dominannya memang ada dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Banten. Kami mendapatkan data juga terkait perizinan ini dari daerah. Mohon izin Pak Kandiawan untuk kapal-kapal di bawah daripada 30 gros ton. Khususnya ini yang apa namanya kewenangan provinsi dan juga ada di bawah 5 gros ton kewenangan atau maaf bukan kewenangan cukup dengan pencatatan buku kapal perikanan. Ada banyak ada 3.402 sipi dan sipi yang telah dikeluarkan dan juga ada buku kapal perikanan sebanyak 2.419. Jadi inilah profil memang berbicara perikanan nasional tidak terlepas daripada profil perikanan di Pantura ini khususnya Jawa Tengah. Saya ingin lanjut dari sisi nelayan memang termasuk yang terbesar berdasarkan data sumber statistik kapitan 2016. Jadi memang untuk Jawa Tengah, Jawa Tengah sendiri ada 171.064 nelayan di laut dengan total 211.233 orang. Kisahnya adalah nelayanan perairan umum. Saya ingin lanjut ke topik selanjutnya. Mungkin highlight saja Bapak-Ibu sekalian barangkali sudah pernah mendengar dan menganalisis ini. Memang dampak COVID terhadap usaha perikanan ini dan tentunya bagi nelayan-usaha nelayan kecil adalah kalau kita bisa petakan meliputi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi ada resiko-resiko yang dihadapi oleh nelayan dan usaha perikanan tangkap baik dari dalam jangka pendek tersebut, jangka menengah maupun jangka panjang. Risiko-resiko kesehatan sesuai dengan karakteristik nelayan di sana, aktivitas higienitas yang kurang dan sebagainya. Juga ada risiko hasil penangkapan yang harus dipasarkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ono, saya kira tadi terbatasnya aktivitas jual-beli di TPI atau pasar. Ada juga sistem logistik yang semakin terbatas ini, khususnya di daerah-daerah yang telah menerapkan PSBB. Sehingga daya beli masyarakat menurun dan banyak pedagang mengulami volume pembelian. Ini tantangan memang ada yang harus diserap di sentra-sentra pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan. Berlanjut pada dampak jangka penengahnya tentunya ada daya beli kebutuhan pokok pangan dan masyarakat nelayan yang berkurang akibat tidak pastinya pasar dan juga risiko-risiko tunggakan tagihan kebutuhan dasar misalnya listrik dan lain-lain. Kedepan dalam jangka panjang terganggunya aktivitas melaut akibat terbatasnya biaya operasional. Juga terganggunya usaha perikan tangkap secara nasional dan terganggunya suplai hasil tangkapan ikan. Tadi sudah mengerucut disampaikan ada masalah besar di sini penyerapan hasil tangkapan ikan. Saya ingin lanjut, nah ini saya kira ada beberapa kondisi harga harga menurun analisis kemarin adalah komoditas cumi-cumi, ikan karang, kepiting, pelagis kecil, dan beberapa jenis udang penait. Jadi khususnya ini di pulau-pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sangat berdampak. Saya ingin lanjut ke secara umum permasalahan tertangannya adalah tadi adanya penurunan harga ikan, kemudian operasional cost yang bertambah bagi nelayan, dan juga adanya pembatasan tadi PSBB ya, pembatasan sosial skala besar sehingga permintaan atau pemanat terhadap ikan ini permintaannya menurun, daya beli rendah. Dan juga di beberapa lokasi atau wilayah, bahkan untuk lokasi ekspor adanya kebijakan lockdown yang menghambat untuk pemasaran khususnya ekspor. Nah ini ingin masuk ke topik inti bahwa strategi penanggulangan dampak pandemi COVID-19 pada subsektor perikanan. Jadi yang kami lakukan ini, ini flashback ke belakang, tidak terlepas dari kebijakan pembangunan kekuatan perikanan 2020 sampai 2024, di mana ada lima pilar dan salah satunya adalah memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanan perizinan, dan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan. Ini tiga ini di awal yang di font merah ini adalah memang terkait dengan direktorat perizinan dan penelayanan. Nah, apa saja yang kita lakukan untuk strategi penanggulangan resiko berjenjang ini dalam jangka pendek tentunya di kotak merah ini adalah yang kita laksanakan di Direktur Jurnal Perikanan Tangkap, sementara di sebelah kanan yang kotak abu adalah kolaborasi atau hal-hal yang bisa dilaksanakan oleh mitra atau institusi lainnya. Nah, dalam hal resiko kesehatan nelayan, kita sudah melaksanakan beberapa hal, misalkan bakti sehat yang kita lakukan di beberapa pelabuhan dalam satu bingkai yang namanya bakti nelayan. Jadi, meliputi pembagian-pembagian alat pelindung diri, kemudian juga hand sanitizer, masker, dan sebagainya. Nah, di harapan kami juga di instansi lain hal-hal terkait ini berupa pemeriksaan kesehatan, dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kemudian pelaksanaan protokopi juga oleh instansi kesehatan tempat. Dari sisi resiko pemasaran hasil tangkap, kita melakukan relaksasi kebijakan, misalkan masalah kesah bandaran, nanti kami akan detilkan di slide selanjutnya, apa saja itu, kemudian juga ada kebijakan alihmuatan, dan sebagainya. Nah, mohon izin tadi ada yang terlewat terkait perizinan, memang khusus untuk apa namanya, tadi yang disampaikan Pak Ono, saya mencatat ada beberapa hal. Jadi, memang khusus untuk cantrang ini, memang kita belum memberikan apa namanya, surat izin penangkapan ikan. Jadi, pada tahun 2020 ini, kita hanya melanjutkan apa yang disebut dengan surat keterangan melaut sebagai pengganti surat izin penangkapan ikan. Artinya, ini merupakan suatu kebijakan kemudahan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Ada pun memang secara kajian, pada saat perkembangan konsultasi publik, dan lain-lain, dalam draft, revisi peraturan menteri tentang usaha perikan tangkap, memang akan mengarah kepada kemungkinan akan diberikan izin usaha perikan tangkap, berupa SIPI dan SIUP. Tetapi, ini belum masih berproses, sehingga apa saja bisa dilakukan untuk memperkaya hasil dialog atau proses konsultasi ini. Kemudian juga memang betul beberapa alat tangkap, seperti pukat udang, memang juga kita belum izinkan saat ini, karena di peraturan menteri yang terakhir, nomor 30, tentang usaha perikan tangkap ini, dan di Permen 71 ya, tentang jalur-jalur penangkap ikan, memang pukat udang belum diperbolehkan beroperasi. Nah, manakala ada di lapangan yang memang sudah saya lihat atau dengar juga mungkin, kalau lihat memang belum. Jadi, ini adalah tugas tantangan kami di KKP untuk bagaimana melakukan pengawasan dan penegakan hukum, saya kira. Walaupun nanti pukat udang di penyempurnaan atau revisi Permen 71 tentang alat penangkap ikan akan diizinkan kembali. Akan diizinkan kembali. Jadi, itu sepintas tentang perizinan yang tadi sudah terlewat. Saya ingin lanjut ke stimulus usaha melalui relaksasi kebijakan perikan tangkap, apa saja. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dari sisi perizinan, Alhamdulillah, kita sudah membuat aplikasi yang namanya SILAT. Jadi, singkatannya sistem informasi izin layanan cepat. Jadi, izin ini adalah prosedur yang memangkas tadinya 14 hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri No. 30 menjadi cukup satu jam saja. Jadi, selama ini para pelaku usaha harus empat kali datang ke Jakarta hanya untuk memberikan berkas, kemudian mendapatkan surat tanda bukti pembayaran, kemudian mereka membayar dan menyerahkan kembali surat tanda bukti pembayaran, dan yang keempat adalah mengambil izin yang sudah dicetak. Nah, ini tidak perlu lagi demikian, bahkan tidak perlu ada lagi dokumen-dokumen, kemudian juga semuanya serba cepat, tidak perlu kertas, tidak perlu biaya, dan sebagainya. Saratnya hanya satu asal prosedurnya atau persaratannya dilengkapi. Ada beberapa hal yang memang menjadi, apa namanya, misinformasi tentang perizinan ini, bahwa perizinan ini memang kalau kita kategorikan bisa dibagi dua. Jadi, perizinan dari sisi penerbitan SIUP dan SIPI yang lebih kesifatnya administratif di Direktorat Perizinan dan Kenalayanan. Jadi, hanya menghimpun dan mengumpulkan semua kelengkapan tadi persyaratan yang diperlukan. Makanya ini bisa kita percepat dengan bantuan teknologi, cukup dengan teknologi Android, bahkan pencetakannya pun kita uploadkan kepada para pelaku usaha, silakan mereka yang mencetak. Nah, ini ada sisi satu lagi, bahwa tentunya untuk menangani kelengkapan syarat daripada perizinan SIUP dan SIPI ini, ada syarat-syarat izin kapal yang dipenuhi. Misalnya, rekomendasi pengadaan kapal. Jadi, memang kapal yang akan dibangun baru, itu memang harus memiliki rekomendasi terlebih dahulu. Kemudian juga, setelah itu, Anda harus mengurus geros akte dan surat ukur pada kementerian perhubungan, lalu kembali untuk dicek fisik dan keluarlah buku kapal perikanan. Nah, inilah memang kadang-kadang menjadi tantangan yang memang harus dilakukan percepatan juga. Dari sisi perizinan, kita memang sudah cepat, tetapi pada saat perizinan kapalnya ini, mungkin kawan-kawan pelaku usaha, apa namanya, sedikit misinformasi. Ada proses yang harus dilalui di situ, di Direktat Kapal Perikanan dan juga di Kementerian Perhubungan. Jadi, kami invokan juga melalui silat ini, sejak diluncurkan tanggal 30 Desember 2019, sudah ada sekitar 3 ribuan surat izin usaha perikanan yang kita sampaikan kepada pelaku usaha, kita terbitkan. Dan alhamdulillah sudah sekitar 350 miliar PNBP yang kita terima. Nah, bila kita bandingkan dengan tahun lalu, pada saat semester yang sama, ada peningkatan dari jumlah tahun lalu, 285 miliar menjadi sekarang 350 miliar. Kemudian juga kami melakukan terobosan baru di silat ini, para pelaku usaha dapat menyampaikan permohonannya selama 24 jam, jadi siang maupun malam. Jadi, kita bersyukur, sudah-sudah ini juga bisa diterapkan oleh kawan-kawan di perizinan daerah, khusus untuk kapal di bawah 30 grosun. Beberapa hal menjadi relaksasi lainnya adalah, misalkan surat edaran dijen tentang pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di wilayah kerja pelabuhan perikanan. Artinya, pelabuhan perikanan tetap harus memberikan pelayanan, dengan tentunya dengan protokol COVID-19 yang cukup ketat, yang dilaksanakan baik oleh operator pelabuhan maupun para pelaku usaha. Juga ada surat edaran dijen tentang pelayanan kesabandaran. Jadi, semula surat persetujuan belayah ini hanya berlaku, hanya satu trip saja, ini sudah boleh selama 14 hari sejak diterbitkan. Kemudian beberapa hal lain, saya kira ada juga tentang penghentian sementara kegiatan pemeriksaan fisik kapal. Jadi, karena memang kondisi COVID-19 untuk sementara pemeriksaan cek fisik kapal dihentikan, dapat menggunakan hasil pemeriksaan cek fisik kapal pada sebelumnya, hasil laporan sebelumnya. Kemudian juga ada tentang pengeluaran kepiting, kepiting bertelur dari WDR Negara Republik Indonesia. Jadi, pada tahun ini dapat dilakukan mulai tanggal 16 April lalu sampai dengan 31 Juli 2020 ini ya, dengan ukuran dan berat sesuai ketentuan perundang-undangan. Ada juga tentang surat edaran alihmuatan pada kapal perikanan. Jadi, kapal pengangkut ikan yang memiliki SIGPI dapat mendapatkan ikan di pelabuhan perikanan baik yang tercantum dalam SIGPI maupun yang tidak tercantum dalam SIGPI. Kapal perikan dengan ukuran kurang dari 10 grosor dapat mendaratkan ke pelabuhan pangkalan terdekat. Namun, memang harus melaksanakan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku. Saya ingin masuk kegiatan prioritas di era normal baru penanggulangan dampak COVID ini. Jadi, tadi sudah disinggung di awal kita bekerja sama, menugaskan BUMN, saya kira untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan yang memang di beberapa pelabuhan maupun sentra perikanan itu sudah melimpah dan cenderung tidak terserat. Dengan harga normal dan memanfaatkan kursor yang masih idle. Jadi, kalau tidak salah ada sekitar 300 miliar digelontorkan dana untuk BUMN, khususnya Perindo dan Perinus untuk melaksanakan ini. Hal-hal tentang ini sedang berproses dan mudah-mudahan sudah berjalan di beberapa pelabuhan utama yang menjadi sentra-sentra daripada penumpukan ikan hasil tangkapan nelayan. Kemudian tadi sudah kami sampaikan peningkatan kinerja silat ini. Jadi, kita bukan hanya satu jam tetapi 24 jam kerja juga. Jadi, siang maupun malam silakan pada para pelaku usaha yang di atas 30 gros ton kapalnya dapat mengajukan permohonan atau proses perizinan kepada kami. Kemudian juga ada bantuan stimulus bagi nelayan bertampak COVID-19 yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar melaut. Nah, ini tindak lanjutnya adalah kita sudah melakukan pendataan dan sedang melakukan proses-proses administrasi PBJ. Jadi, tadi betul yang disampaikan Bapak Ono Surono, ada sekitar 431 miliar yang memang tanggung jawab Direkturat Jendera Perikan Tangkap untuk menyerap ini. Kumpulan ini beberapa hal termasuk ada kebutuhan operasional melaut, ada bantuan kendaraan roda tiga untuk distribusi ikan dan juga ada freezer dan lain-lain termasuk SPDN. Yang keempat adalah program pengembangan usaha melalui diversifikasi usaha mata pencaharian alternatif. Nah, ini sudah kita laksanakan pada awal-awal sejak COVID ini melanda ya sekitar bulan Maret dan seterusnya di sentra-sentra nelayan di kawasan Pantura. Selama bulan Juni sampai Juli ya, Juni sampai Juli ada sekitar 570 nelayan dan keluarga nelayan termasuk wanita nelayan. Kita lakukan diversifikasi usaha, baik itu usaha pengolahan ikan, literasi keuangan, kemudian juga perbengkelan, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah kemudahan akses permodalan usaha bagi nelayan dengan memanfaatkan lembaga pohon melalui BLU, LPRM, UKP. Jadi, kita memfasilitasi seluruh akses permodalan baik dari BLU maupun lembaga perbankan di pelabuhan-pelabuhan kita. Ada 31 pelabuhan yang kita buatkan pojok pendanaan supaya masyarakat nelayan dapat mengakses konsultasi dan juga sekaligus dieksekusi permintaan untuk permohonan permodalannya. Nah, ini saya kira ini program-programnya. Ada beberapa hal yang tadi sebetulnya sifatnya reguler, namun masih tetap berjalan. Ada bakti nelayan, bakti nelayan ini tadi ada bakti, bentuknya bakti sosial, bakti sehat, dan juga ada pojok pendanaan. Tadi sudah kami sampaikan, kita di 22 UPT Pelabuhan Pusat dan ada 9 pelabuhan perintis, kita buka gerai pojok pendanaan untuk memfasilitasi nelayan-nelayan pelaku usaha, memanfaatkan skim kredit pinjaman untuk usaha. Kemudian juga yang tak kalah menarik, sertifikasi hak atas tanah nelayan sudah ada sekitar 159 ribu bidang sejak program ini diluncurkan. Tetapi karena COVID ini kita mengalami refocusing, namun kami berterima kasih untuk profesi Jawa Tengah, ternyata programnya tetap, sertifikasi ini tetap targetnya malah meningkat menjadi 350 bidang. Jadi ini adalah memfasilitasi bentuknya, kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga kantor pertanahan dan ATR. Kemudian juga ada asuransi nelayan ini, asuransi nelayan memang selama 3 tahun lalu kita sudah mengasuransikan nelayan melalui bantuan APBN, polisnya dari APBN sebanyak 1,2 juta nelayan. Nah pada tahun ini memang karena refocusing tadi tidak ada lagi kegiatan ini, namun kita bersyukur kita lanjutkan asuransi ini menjadi asuransi mandiri. Jadi mandiri ini dilaksanakan sendiri oleh nelayan, baik mereka melakukan sendiri dengan BPJS maupun Jasindo, karena kita sudah melakukan MOU dan kerjasama dan juga melalui dukungan APBD. Jadi sekarang sudah ada 89 ribu nelayan yang sudah masuk dalam asuransi mandiri ini. Jadi asuransi ini saya kira sangat penting pada tahun sebelumnya dengan polis 170 ribu rupiah per tahun nelayan dapat dana kalau misalkan terjadi kematian 200 juta, kemudian kecelakaan 150 juta dan seterusnya. Jadi memang ini untuk melindungi nelayan sebagaimana amanat tentang Undang-Undang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya, Ika dan Pertama Garam. Tadi yang kelima pengembangan diversifikasi usaha nelayan pada bulan-bulan ini kami bersyukur saatnya juga kami sedang di Cilacap, sebelumnya di Lampung dan sebagainya. Khusus untuk di Pantura sudah ada, sudah kita diversifikasikan 570 keluarga nelayan. Jadi melalui kegiatan pengembangan tadi, baik itu di Demak, Pati, Rembang maupun Tegal. Kemudian juga tak lupa kita untuk memperkuat. Maaf Pak Ridwan, waktunya kurang 5 menit lagi. Baik, ini sudah selesai, sudah hampir selesai, pas 5 menit. Jadi ini bakti sehat bentuknya, penyemprotan diseniputan, kemudian ada pembagian suplemen vitamin juga, pembuatan tempat cuci tangan. Ini bakti sosial juga, ada pemberian sembako, kemudian ada bakti usaha tadi pojok-pojok pendanaan. Ini Bapak-Ibu sekalian bisa lihat rekapannya. Dari 30 lokasi, baik di Pelabuhan Pusat maupun daerah, kita lihat penyemprotan diseniputan, sudah ada sekitar, untuk kapal ada 4247 kapal. Kemudian untuk UUP ada 379. Fasilitasi kebersihan tangan atau hand sanitizer ada 3 ribuan. Ada pembagian APD juga, dan lain-lain nih. Ada masker ya. Nah, bakti sosialnya adalah berupa pembagian sembako. Jadi sudah disinggung tadi ada pembagian sembako, kita sudah lakukan pembagian kepada 9.700an nelayan ya. Di sentra-sentra pelabuhan itu. Kemudian juga maupun non-nelayan ya, total itu 9.700 itu nelayan dan non-nelayan. Kemudian pemberian vitamin ada 16.772 nelayan dan non-nelayan yang mendapatkan. Nah, pojok pendanaan alhamdulillah sudah ada nilai kredit sekitar 9,7 miliar di lokasi-lokasi pelabuhan kita maupun di beberapa titik di daerah. Nah, untuk program nasi ikan kita sudah bagikan sekitar 36.732 paket nasi ikan. Nah, ini tadi alhamdulillah pada saat kemarin dukungan dari DPR Komisi 4, Pak Ono terima kasih. Kita diamanakan untuk mengelola tambahan anggaran stimulus kurang lebih 431 miliar. Berupa tadi keperluan untuk melaut, kemudian juga untuk distribusi ikan. Ada kedaraan leluh dan tiga, freezer dan sebagainya. Ada aktivitas SPDN agar mendukung bahan bakar, suplai untuk kegiatan melaut. Nah, ini sedang tahap administrasi dan juga menuju PBJ atau penyedia pengadaan barang dan jasa. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin waktunya lebih ya sedikit. Mohon maaf moderator, itu nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.